New Foxy memperoleh banyak pergantian signifikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! New Foxy memperoleh banyak pergantian signifikan. Mulai dari bodi, sasis, serta paling utama teknologi yang disematkan. Mengutip paultan.org, New Toyota Foxy memakai sasis baru berbasis Toyota New Global Architecture DNGA dengan kode GAC. Alasannya pemberian sasis spesial berefek pada ruang kabin yang lebih luas pada MPV ini. Secara styling, mobil keluarga ini mengusung tampilan yang lebih kasar serta bold dibanding model tadinya. New Foxy diberi grill depan bercorak gelap yang mendominasi fascia depan. Lampu depan ditempatkan di pojok grill, membagikan kesan menyatu. Kemudian DRL LED diatasnya terbuat menyambung dari sisi kanan serta kiri dengan terdapatnya garis krom memanjang. Buat lampu balik diberi warna gelap supaya berkesan sporty serta elegan. Yang menarik pilar C mobil keluarga ini terbuat 75 mm lebih lebar serta meninggikan atap bidang dalamnya jadi 1,405 mm. Toyota mengklaim pergantian ini membuat kabin terasa lebih luas. Buat kaki-kaki, model termahal dipasangkan pelet two-tone bermotif kipas, sebaliknya varian terendah memperoleh pelet lima palang singleton yang lebih simpel. Interior Dari sisi interior, Toyota mengubah tampilan dashboard menjadi lebih modern dan up-to-date. Foxy paling anyar ini menapatkan sepasang cup holder pada tiap sisi dan panel AC digitalnya kini dibuat menyatu dengan tarikan garis dashboard. Head unit kini berukuran 10.5 inci dan terintegrasi dengan sistem navigasi serta Invehicle Wi-Fi hotspots. Di sebelah layar sentuh, terdapat speedometer digital berwarna biru yang sudah menyatu dengan mid. Toyota Foxy terbaru tersedia dengan pilihan tujuh atau delapan penumpang. Versi tujuh penumpang mengubah kursi baris kedua menjadi kursi kapten sheet dengan amres. Sementara delapan penumpang akan dipasangkan bank seat yang bisa menampung tiga orang. Untuk mempermudah akses keluar masuk mobil, New Toyota Foxy menggunakan power sliding door untuk pintu belakang. Tidak hanya itu, Toyota juga menawar larkan kick sensor untuk membuka dan menutup pintu samping. Teknologi Toyota Foxy diberikan banyak teknologi baru. Salah satunya adalah Toyota Safety Sense TSS, yang mendeteksi potensi terjadinya benturan antara mobil dengan pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan lain. Susus model dengan power sliding door, opsi safe exit assist with door open control menjadi perlengkapan standar. Peranti ini mengingatkan para penumpang yang hendak keluar, di saat ada mobil yang akan lewat. Ada juga peranti Toyota TMA-T yang mencakup dua fitur, yakni advanced drive dan advanced park. Teknologi yang pertama membantu mengemudi pada saat terjadi kemacetan, lalu yang kedua membantu mobil keluar dari tempat parkir atau parkir mundur. Fitur ini bisa dioperasikan melalui smartphone. Performa dan harga Mobil boxy ini mengusung dua pilihan mesin. Pertama adalah mesin 1.800 cm3 2 ZRFXE Hybrid dengan semburan tenaga 140 PS. Sementara pilihan kedua dengan dapur pacu 2.000 cm3 Dynamic Force M20 AFKS yang menghasilkan tenaga 170 PS dan torsi 202 Nm. Kedua pilihan mesin tersebut menyalurkan tenaga ke roda depan FWD atau seluruh roda AWD melalui transem sisi CVT. Untuk harga, Foxy tipe SG dengan mesin berbahan bakar FWD dibanderol mulai dari 3.090.000 Yen atau 390.000 rupiah dengan kurs 1 Yen sama dengan 125,93 rupiah hingga tipe termahal SZ bermesin Hybrid AWD dijual 3.960.000 Yen atau 498 juta rupiah. Demikian untuk info hari ini tentang New Foxy memperoleh banyak pergantian yang signifikan. Semoga bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton